Saya risen Risen demi kelinci atau dipecat dulu baru? Oh enggak Oh enggak ya? Jadi risen demi kelinci? Iya Wow, gokil nih Bitar 30 sampai 40, paling rendah 20 lah Wah, lumayan Bang Di atas 5 jutaan Wah, ada uang Mahal banget Ini biasa sepasang saya jual 4 jutaan Maksudnya? Uang Itu uang semua 4 juta? Uang lah Mahal banget Bang Iya, kalau enggak ada uang enggak usah beli Masya Allah teman-teman Jadi harga kelinci ini mahal-mahal banget ya? Iya Wow, pantesan ya Om set bisa puluhan juta kayak gini Wah, ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sahabat kawan andalan Ini kita lagi mau Ngunjungi kandang kelinci terbesar di Selambu nih Wah, luar biasa nih Ini milik RKM Rama Kelinci Medan Ini ada ratusan ekor Ternak kelinci di sini Ya Dia sudah lama beternak Dan sudah cukup Banyak penjualannya ya Ke luar kota juga Nah, semoga video ini bisa menginspirasi nih Buat sahabat-sahabat yang pengen Apa ya? Beternak nih Ini dia orangnya nih guys Bang Rama Wih Mantap Gak jauh-jauh kali ya Wih Gak jauh-jauh kali Bang Lumayan lah Iya, iya, iya Bang, lagi ngapain? Lagi nyantai nih Bang Sama teman-teman lain Oke Lagi rame tuh ya Lagi rame Bang Ini apa nih? Gubuk derita atau gubuk apa nih? Gubuk derita seperti itu lah Bang Oke Bang, mantap nih Dari luar udah langsung kelihatan nih kelinci ya Iya, bagian luar Bagian dalam ada lagi Oh, dalam ada lagi? Ada lagi Ini aja di luar udah cantik-cantik? Di dalam? Di dalam lagi Oh, guys Ini jenis apa aja nih Bang? Di sini Bang, nih Di sini ada jenis reks Hah? Teman-teman lihat Di sini ada jenis reks Dan di sana juga ada Fuzzy Loop Fuzzy Loop Lamice Giant Di bawah Induk Lokal Oh, ini yang atasnya berarti hias gitu maksudnya? Iya, hias Mahal-mahal dong? Lumayan lah Boleh tahu dong harganya Kalau ini reks Kalau reks biasa Saya jual itu Di atas 500 Induk kan? Satu ekor iya Wow Induk kan itu di usia berapa? Lapan Lapan sampai sembilan bulan Lapan sampai sembilan bulan Kalau Flammish Giant? Kalau Flammish Giant Anakan biasanya saya jual Usia dua bulan lebih Itu sepasangnya Satu juta sampai Satu juta lima ratusan Satu juta sampai Satu juta lima ratusan Sepasang anakan? Kalau Induk kan? Induk kan Tiga sampai empat juta Mantap sekali guys Makanya aku dengar-tengarnya Omsetnya bisa puluhan juta Ini ternak kelinci nih Tapi nanti dulu Kita koreksi dulu nih Bang kita ke dalam ya Boleh Ini Permisi ya teman-teman Bang Rama ya Ini siapa nih? Bang Disini ada Bang Heri Lubis Oh Bang Heri Lubis nih Setabat Setabat Peternak juga ya? Peternak juga Terbesar Oh terbesar Iya di bumi dan bumi Oke Itu yang mana siapa tuh Bang? Disini ada Juragan KKM Juragan KKM? Iya kandang kelinci Medan Kandang kelinci Medan Ini terbesar di Medan? Luar biasa Yang kerasa Sosong kerasa Oke Nah ini ada? Disini ada Bang Angge Bang Angge Oke mantap Yuk Bang kita Lihat-lihat Bang bukan hanya kelinci Bang Disini Bang Iya ada marmut Marmut ya? Iya Oh guys ada marmut nih guys Wah Nah Di bawah juga ada itu Marmut sama kelinci sama Bang? Perawatannya Bang? Sama sih Bang Sama Cuman kalau di marmut Itu agak simple makanannya Dibanding kelinci Agak simple? Iya Sesimple apa Bang? Simplenya cuma kasih rumput aja udah Oh kasih rumput aja udah hidup? Iya Kalau kelinci? Kalau kelinci kan kita mesti punya pelet Oh gak pake pelet berartinya? Iya pake dong Apa lagi Bang? Ada ampas tahu Oh pake ampas tahu nih disini? Hijauan dia Kita pake cuman untuk sebatas cemilan aja Oh cemilan? Iya bukan pakan utama Jadi kongsi dong Bang Nyemilnya? Enggak? Kita enggak Oh Bang Oke Bang disini ada kelinci apa nih Bang? Disini ada kelinci mini rack Dan duck Oh tadi ada rack Ini mini rack lagi ya? Ada Ada dua jenis Rack dan mini rack Bedanya apa Bang? Kalau di rack standart itu body lebih besar dari ini Ini mini rack lebih kecil? Oh lebih kecil Oke ini darts Ini darts Oh mirip-mirip Bang ya Kalau untuk formula kayak sayang liatnya mirip ya? Iya Kurang paham ya Untuk Bang Bo ya Iya gak paham Ini beda Bang? Beda ya? Pasti beda lah Kok bulunya nih kayaknya beda Bang ya? Beda Beda kali lah Teman-teman bisa Kalau ada nanti jumpa kelinci seperti ini Cara membedakannya cukup dipegang aja Bulunya itu udah cukup beda lah Gitu Oke Nah kita tanya harga nih teman-teman nih Ini harga berapa? Ini biasa saya jual 6-700an 6-700an Wow 600-700 ribu Indukan? Indukan Kalau ini Dutch? Kalau Dutch biasanya saya jual 500an Bang ini gak ada yang harga 10-200an Gak ada ya? Ada Bang paling kotorannya Luar biasa Jadi harganya memang mahal-mahal ya Bang? Memang mahal-mahal Bang Makanya Ya kita tanya ini kan kelinci-kelinci jenis hias Yang paling murah itu ada di kandang kita Contoh seperti yang disitu itu Itu ada indukan lokal Anakannya murah kok Oh kalau lokal murah? Murah Anakannya Kelinci lokal bukan kelinci hias atau gimana maksudnya? Kelinci biasa sih Kelinci biasa Anakannya berapa? Sekitar 50-60 ribuan Oh 50-60 ribu Nah kalau ini anakannya gimana? Ini anakannya Kalau Dutch Saya biasa jual itu 300-350 Per pasang Kalau di minirek Hampir sama sih Tapi lebih mahal minirek Oh gitu Anakannya sekitar 400-500 ribu Jauh ya Bang Itu cuma 50-60 ribu ya kalau lokal ya? Ya jauh Lebih untung hias berarti? Pastinya Cuma Modalnya juga Modalnya lebih besar Kalau pakan Bagaimana? 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 Maksudnya hias sama lokal? Bagaimana? 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 Kalau di lokal saya bisa pakai pakan ampas tahu dan rumput Tapi kalau di ias kan saya menggunakan full pellet Oh ada pellet ya? Biar lebih apa tuh Bang kalau pakai pellet? Lebih Tentunya lebih aman ya Dari Penyakit Seperti diari dan kembung Dan juga Lebih bagus saja ke posture tubuh Bayi tubuh lebih bagus saja menggunakan pellet Hmm gitu teman-teman Bang Boleh lihat koleksi lagi Bang yang lain Bang Bang apa lagi nih? Nah ini apa yang hitam nih? Besar banget nih Bang Ini Plamish Jaya Oh Plamish Jaya Iya Plamish Jaya Oh busur banget nih Bang Ini indukannya? Ada Plamish Jaya Oh ada Plamish Jaya Iya Plamish Jaya Kalau Jaya aja? Jaya aja Aduh susah bilang Oke oke Bang Wow busur kan ini teman-teman Nah ini harga berapa nih kalau saya boli? Ini biasa sepasang saya jual 4 juta Maksudnya? Uang Itu uang semua 4 juta? Uang lah Mahal banget Bang Iya kalau nggak ada uang nggak bisa beli Masya Allah teman-teman Jadi harga kelinci ini malah mahal banget ya? Iya Wow Pantesan ya omset bisa puluhan juta kayak gini Wah ini apa nih? Warna biu? Di Dax tadi Oh ini Dax Tapi warnanya beda banget ya? Warnanya beda Karena ada beberapa varian warna kalau di Dax Ini usia berapa nih? Ini usia sekitar 4 bulan 4 bulan ya? Belum indukan berarti? Belum Kurang lebih belum pulang lagi lah Ini kalau saya bawa pulang harga berapa nih? Kalau untuk Bang Boy Bisik-bisik aja lah Bisik-bisik? Kalau untuk kawan-kawan yang mau beli? Untuk kawan-kawan sepasang bisa saya kasih sekitar 700an Mahal banget ya? Wah Sesuai loh Bang Boy Sesuai kita beli bibit juga mahal Gitu ya? Makan juga lumayan gitu Enak banget nih Ternak kelinci ya? Iya Bang ada yang apa nih? Ini kenapa nih Bang? Bincinya ini? Ini jenis English Angora Seharusnya seharusnya nggak seperti ini Bulunya Kemarin kebetulan lagi gimbal Atau dia Gimana ya aku bilang? Nyatu bulunya nyatu gitu Oh jadi kalau English Angora? Kalau perawatannya kurang Dia gimbal Gimbal Nah diunggungnya kita pangkas Oh jadi lagi dipangkas nih? Lagi dipangkas Nanti kalau tumbuh dia kembang gitu? Bakal cantik lagi Berarti ini dong paling cantik kelinci? Seharusnya Seharusnya Iya Wah mahal Harganya berapa? Biasa kita jual 700an juga 700an juga Mahal lah teman-teman Waduh ini Tapi kalau untuk hobi Mungkin biasa ya Bang ya? Biasa Biasa ya Namanya juga hobi ya Kalau yang sekedar Mungkin teman-teman bisa beli yang lokal ya? Iya bener Bang apalagi nih Bang koleksi kelinci disini? Disini ada Plamish Giant Oh ini Plamish Giant? Sama Oh sama yang kayak disana Oh ini mahal banget Lebih cantik dia warnanya Oh iya ya warnanya cantik Bang ya? Wah cantik nih Nah disini ada juga Plamish Mana lagi Bang? Apa Bang? Plamish Wah ini beda sama yang tadi? Beda Yang tadi kan yang di Sanggora itu kupingnya ke atas Nah sementara di Pujiluk kupingnya itu kebawah Oh gitu Harganya mahal mana? Harganya hampir-hampir sama sih Hampir-hampir sama ya? Iya Cantik juga nih Bang ya? Lumayan Peminatnya banyak? Lumayan banyak Wah Wah Di sini ada Ada apa Bang? Ada sebangsa kayak Pujiluk di Holland Loop Wah Wah Mungkin teman-teman Banyak yang tau ya Luar biasa ini banyak banget Kandangnya ada berapa Kerinci disini? Sikit Bang Paling sekitar 185 gitu lah Gak sampai 185 itu sikit ya? Sikit Wah ini cantik Bang ya Ini yang Holland Loop Iya bener Holland Loop Nih mulai teman-teman lihat ya Nih Holland Loop Wah Cantik banget Nah kalau ini paling murah nih Bang Boy Mana-mana? Ini paling murah nih Holland Loop Bah Apa? Ini memang kalau saya syuting lomor ya? Iya Bok saya Harusnya tanya dong harga murahnya berapa Apa itu Bang? Kalau ini murahnya sekitar 1,5 juta Perekor Yang mana nih Bang? Ini? Kelinci kecil gitu Bang? Iya Iya bener Guys 1,5 juta Iya Wow Ini kecil Bang? Iya memang dia ras mini Oh gitu Kalau Flamish Giant besar Mahal ya? Kalau ini kecil Kecil pun mahal ya? Luar biasa ini Tapi memang rasnya Dia mini Ini kelinci yas berarti? Disana itu ada anakannya Bang katanya kan kontes-kontes gitu ya? Iya kalau di Holland Dia memang ada kontesnya Ada kontesnya Ada kontesnya Dan ada yang Apa namanya? Kualitasnya berbeda-beda Jadi itu yang dikonteskan itu memang Dari mulai kualitas bros Sampai ke show ya Jadi kalau untuk di kandang saya Memang belum ada Untuk kualitas tersebut Masih kualitas Biasalah gitu Biasa tuh apa tuh? Apa ya? Kayak pet gitu lah Jadi harga 1,5 juta Kualitasnya bukan show tuh? Bukan Yang biasa Kalau show berapaan lagi Bang? Wah Lumayan Bang Di atas 5 jutaan Waduh Malam banget Jadi kalau jual 10 Udah puluhan juta dong Iya Waduh Luar biasa nih ya Rp. 180 tadi Rp. 185 Rp. 185 guys Kelinci hias Dengan harga-harga mahal Ini omsetnya berapa semua nih? Oh omsetnya ke bulan ya Bang Bang Enggak Ini aset Oh sorry Asetnya udah berapa nih? Oh kalau aset Saya gak hitung sih Karena saya mengawal ini semua Dari mana Bang? Ya kalau kata-kasarnya saya bilang modal dengkul sih Bang Karena saya gak punya modal Serius? Iya beneran Coba dengkul lah Bang Ini Beneran Jadi Saya ingin cerita sedikit ya Jadi saya memulai peternak ini Gak ada modal besar Bang Tidak ada dukungan modal Dari manapun Hanya bermodalkan Sedikit Yang ada Tabungan Saya kembang biakan Sedikit tabungan gitu maksudnya? Enggak juga Gak sedikit tabungan Sedikit Saya hanya mampu membeli Satu ekor, dua ekor Indolokal Saya kembang biakan Setelah dapat hasil dari Indolokal Anakannya Saya belikan ke hias Awalnya lokal dulu Awalnya lokal Baru ke hias sebanyak ini ya? Bener Sudah berapa tahun nih Bang? Baru sih Bang Baru-baru jalan 3 tahun 3 tahun loh Luar biasa tuh guys 3 tahun berkembang Sehebat ini ya? Iya bener Sebelum peternak Abang Apa nih profesinya? Bekerja Di salah satu perusahaan swasta Bekerja Bekerja ya? Resen? Saya resen Resen demi kelinci Atau dipecat dulu Baru Oh enggak Jadi resen demi kelinci? Iya Wow Gokil nih Memang tekat Niatnya untuk mengembangkan kelinci Resen kerja Untuk mengembangkan kelinci Dan Alhamdulillah dikasih jalan Alhamdulillah Sampai saat ini Wah ini anakannya Bang Lucu-lucu nih Ini anak-anak apa Bang? Anakan kelinci Rex Bang ini berapa nih Bang? Kalau ini kebetulan Belum bisa dijual Oh ini belum bisa dijual Masih kecil ya? Kalau lepas sapi berapa? Duit dia? 300 sampai 350 Wow Gokil teman-teman Wah ini koleksi udah Udah semua kita lihat ya Jenis-jenisnya ya? Jenis-jenisnya udah cukup kayaknya Udah ya Udah semua ya Ada Lex Ada Puzilup Ada Dax Ada Lokal Udah deh Bocoran deh Bang Jujur-jujuran Iya Pernah dapat omset sebulan Berapa paling besar? Aduh Penjualan paling besar sebulan Di total berapa? Segen saya Bang Jangan segen-segen Iya Ini penontonan Pengen terinspirasi nih Teman-teman nih Oh iya juga ya Harus ya Jadi ya Syukur Alhamdulillah Biasanya memang Pernah dapat Berapa? Sekitar 30 sampai 40 Paling rendah 20 lah Bang Manager kantor apa Jumlah Bang? Tidak Serius tuh Bang? Iya bener Waduh guys Beneran? Omsetnya 30 sampai 40 juta Iya Itu paling banyak atau rata-rata atau gimana? Rata-rata Paling sikit 20 Wow Omset ya Omset Belum dipotong makan ya Pelet dan sebagainya Jika dipotong apa Jika dipotong dapat Tidak 50% Dari itu? Kurang lebih Kurang lebih dapat 50 Bisa lebih Ya agak-agak gitu lah Wow guys Seandainya 40 juta Omsetnya Potong 50% Biaya operasional 20 juta juga guys Itu sekelas manager-manager tuh Bang Enggak lah Sama sih Sama kantor Banyak kantor juga Diluar kan punya kantor Cuman kan bedanya Kantor saya ini kandang kotor gitu Oh kantornya kandang kotor Tapi Asik ya Asik lah Bang Happy gak Bang ternak kelinci gini Bang? Luar biasa happy Dulu kan Abang pernah kantoran ya Lebih happy mana sih Dapet nyari duit di kantoran Atau kerja Atau apa nih Ternak Sebagai petanak Ya jujur Lebih happy seperti ini sih Serius? Iya bener lah Terutama saya menang di waktu Menang di waktu Menang di waktu Saya tidak ada yang ngatur Tidak diatur Begitu kan Suka-suka saya gitu Ya paling penting Petanak memang harus konsisten ya Bang Iya kan? Ya harus konsisten Harus Apa ya harus Yakin lah Yakin ya Gak boleh Gak boleh bercabang-cabang pikirannya gitu Jadi Abang lebih happy lah ya Lebih happy sih Oke Abang kan udah cerita Enak-enaknya nih Haha Pahit-pahitnya nih Pernah gak ngalami kerugian nih Atau Apa sih kendalanya Untuk ternak kelinci Nah kalau untuk kerugian Mungkin bukan di dalam bidang usaha ini aja ya Bang Ya tentu ternak lain juga kan ada Ya pasti ada Cuman kalau untuk khusus di kelinci Kerugian pernah saya alami Itu adalah tingkat kematian ya Tingkat kematian itu penyebabnya Juga kembali ke kita gitu Kenapa saya bilang ke kita Karena mungkin kelinci yang mati-mati tersebut Kurang perhatian Kurang perhatian Karena terlalu banyak mungkin ya Terlalu banyak Iya kan Artinya gini Artinya ada kelinci beberapa yang Udah sakit Tapi kurang dipantau Gitu gak dilihat Atau gak diobati Jadi disitulah menimbul Yang bisa menimbulkan Angka kematian tadi Salah satunya apa tuh Bang Sakit yang paling sering Bagi kelinci itu apa tuh Bang Terutama di skebis lah Oh skebis Skebis Kedua ada diare Kedua ada kembut Tapi obatnya ada gak Bang Ada dong Penanganannya mudah Sangat mudah sebenarnya Jadi temen-temen tuh gak harus ke dokter atau apa gitu Untuk kelinci Gak mesti Serius tuh Bang Serius beneran Temen-temen di rumah bisa Bisa obati sendiri Kalau temen-temen Kurang paham Temen-temen boleh tanya lah Ke beberapa peternak kenalannya Atau di Youtube mungkin ya Atau di Youtube nya Bang, kue dong? Tangan andalan? Oh belum Kalau di Medan Kings Bunny Tahu kita Bang ya Boleh Bang Ramah katanya Youtuber juga Ada Ada gak untuk penanganan pengobatan penyakit kelinci? Nah jadi temen-temen Bang Ramah ini Youtuber juga Tapi tentang kelinci juga ya Bang ya? Iya bener Jadi disitu nanti ada juga ngopas untuk Apa nama channelnya Bang? Ramah Kelinci Medan Oh jadi ada Kings Bunny Ada Ramah Kelinci Medan Ada juga KKM Kandang Kelinci Medan Oh Kandang Kelinci Medan Oh Kandang Kelinci Medan yang baru mulai nge-Youtube itu? Baru sih Cuman udah luar biasa Oh serius Bang? Iya bener Oke Oke Bang Pahit-pahitnya nih Pernah rugi atau kematian Kira-kira omsetnya berapa? Jangan senang aja deh Berapa nih kerugiannya pernah? Angka kematian Nominal lah Nominal uangnya kira-kira pernah Bang Hitung gak? Ruginya berapa? Pernah dong Berapa? Sekitar 5 jutaan 5 jutaan? Perhari Kecil lah dibanding omsetnya tadi ya Kecil lah Ini hari mati besok udah dapet lagi Karena anak kelinci banyak ya Bang ya? Iya bener Gampang ya untuk Diterutup Nutupin Reproduksi kelinci banyak ya? Iya Jadi ini hari mati 5 juta Besok tinggal jual ini udah nutup Selesai Iya betul Pendingnya cuma 1 detik Nyombong ini Iya bener Baterna nyombong ini Bang coba Bang disini Bang Boleh Oke Nah cakep banget Bang disitu Nih dia nih Oke Bang Nah jadi kalau temen-temen nih Mau cari kelinci ini di Medan ya? Iya bener Di Selambu Oke kasih tau dong Bang Nomor telepon Bang Nah jadi buat temen-temen Temen-temen sahabat kawaran dalat Kalau mau cari kelinci Boleh datang ke beternakan Kita langsung yang berlama Di Medan Amplas Lambu Temen-temen bisa lihat Atau cek langsung di Google Map Rama Kelinci Medan Nah nanti untuk nomor Telepon atau Whatsapp Boleh dicantumkan aja ya Oke Oke Bang Biar lebih menginspirasi nih Tips untuk pemula yang ingin Beternak kelinci Terakhir nih Terakhir deh Kasih Bang Ya buat temen-temen Sharing pengalaman abang nih Biar temen-temen gak gagal Ya bener-bener Jadi buat temen-temen Di luar sana yang ingin Beternak atau sekedar membiara Boleh-boleh saja Asalkan kalian Tau jenis kelinci Dan cara perawatannya yang benar Gitu Nah jadi pahami dulu lah Untuk perawatan kelinci itu Seperti apa Ya Dan jenis-jenisnya Dan usianya berapa gitu Jadi jangan asal-asal beli Jadi sebagian besar Di luar sana banyak juga Mereka yang kurang paham Mereka beli anakan kelinci Gampang mati Bang Oh gitu Belum layak dijual Belum layak dijual Makanya gampang mati Oh gitu Jadi minimal Itu kalau Temen-temen beli kelincian akar Itu 2 bulan 2 bulan Kalau bisa di atas Biar aman Di atas 2 bulan Lebih aman gitu Oke Terima kasih Bang tipsnya Jadi kalau temen-temen Bisa tadi Untuk belajar Ataupun pembelian Bisa ke WA Abang Boleh Boleh datang kemarin Atau IG ada gak IG Ada dong Rama Kelinci Medan Rama Kelinci Medan Youtube bisa juga ya Iya bisa juga Belajar di Youtube Oke Terima kasih banyak Bang Rama Oke sama-sama Sukses selalu Semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang ya Bang Rama ya Semoga berkah ya Usahanya Oke temen-temen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax